Jika melewati Jalan Batur Sarisanur, Kauhden, Pasar Selatan, kita akan melihat sebuah banjar bernama Banjar Madura. Di kawasan tersebut terdapat sebuah tempat suci bernama Pura Kembar Madura. Pura yang terletak di Gang 3 Jalan Batur Sarisanur ini berkaitan dengan sejarah Arya Kuda Pinoleh. Arya Kuda Pinoleh yang juga bernama Jokotole adalah keturunan Arya Wiraraja yang berasal dari Madura, Jawa Timur. Pemangku Pura Kembar Madura menuturkan kedatangan leluhurnya ke Bali terkait prosesi pengangkatan Raja Sumeneb. Saat itu Arya Kuda Pinoleh yang kemudian bergelar Pangeran Sacadiningrat II mengundang Raja-Raja dari Nusantara. Salah satunya adalah Raja Bali dalam ketut ngelesir. Saat kembali ke Bali Arya Kuda Pinoleh bersama sejumlah pengiringnya mengantar dalam ketut ngelesir. Setibanya di pantai Canggu, tiba-tiba keris dalam terjatuh. Arya Kuda Pinoleh mencari keris tersebut yang kemudian ditemukan di pantai Karang Sanur. Sebagai ucapan puji syukur, dibuatlah sebuah pura di kawasan pantai Karang yang diberi nama Pura Tengahing Segara. Pura yang terletak di tengah laut tersebut hanya terlihat ketika air surut. Untuk memudahkan umat melakukan pemujaan, dibuatlah pelinggih di daratan bernama Pura Kembar Madura. Menurut Jeromangku Segara, asal mula nama Pura Kembar juga berkaitan dengan ide betara di Gunung Kembar Karangasem. Gunung Kembar yang dimaksud adalah Lempuyang. yang indah Perateng kawasan dimaksud adalah Lempuyang Terima kasih.